Kenapa harus Mas Kaisang yang dimajukan sementara banyak tokoh daerah yang juga mumpuni Kita tahu bersama kekuatan politik PKS cukup kita bisa akui bahwa PKS sangat kuat di kota Depok Namun saya rasa dengan keterkenalan beliau, elektabilitas beliau yang saat ini mencapai 74% di kota Depok Saya rasa Mas Kaisang bisa menang dengan mudah saat konstestasi calon wali kota di tahun 2024 nanti Perubahan yang kami inginkan adalah perbaikan secara menyeluruh untuk Pemkot Depok Inilah modal besar Kaisang terjun ke Pilkada Depok Presiden Jokowi diakui banyak pihak menjadi standar level kepemimpinan di Indonesia Menjadi pejabat dari bawah, mulai dari wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan sekarang Presiden RI Presiden Jokowi selalu dekat dengan masyarakat Hobi belusukan membuat Presiden Jokowi sering berbincang langsung dengan rakyat kecil Sehingga mantan wali kota Solo ini mendapat tempat spesial di hati masyarakat Indonesia Bukan hanya Presiden Jokowi Keluarga Presiden Jokowi pun jadi epicentrum inspirasi politik tanah air Gibran Raka Buming putra sulung Presiden Jokowi sekarang menjebat jadi wali kota Solo Dan Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi menjebat wali kota Medan Mereka dikagumi masyarakat karena gaya ke pemimpinannya Bahkan kini putra bungsu Presiden Jokowi pun seolah mendapat sorotan baru Dulu pernah menyatakan belum tertarik dengan politik Sekarang Kaisang menyatakan ketertarikannya Pernyataan Kaisang ini mendapat respon banyak pihak termasuk partai politik Partai Solidaritas Indonesia BSI Mendorong Kaisang Banggarep jadi wali kota Depok Jawa Barat Bahkan fotonya sudah terpasang manis di salah satu sudut kota Depok Kaisang Banggarep mempunyai modal politik yang besar Jika ingin mau jadi wali kota Depok Modal ini yang harus dimaksimalkan Kaisang nantinya Jika ingin mematahkan dominasi PKS di wilayah tersebut Suami Erina Gudone ini punya modal politik yang besar Karena sang ayah punya pengaruh yang besar di politik Mengkonsolidasikan partai-partai Terutama yang masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu saat ini Bukan sesuatu yang sulit Pengaruh Presiden Jokowi Dodo juga cukup untuk mendorong BDIP untuk mengusung Kaisang Secara akar Presiden Jokowi juga dari BDIP Jadi bisa dorong BDIP Presiden Jokowi punya banyak pengaruh juga di Koalisi Indonesia Bersatu Mengkonsolidasikan untuk mendukung Kaisang tidak terlalu sulit Modal politik Kaisang untuk maju sebagai wali kota Depok juga bisa lebih besar Jika partai-partai yang ingin mengusungnya Mendapat banyak kursi di DPRD Depok pada Pilek 2024 nanti Sehingga Pilek Depok 2024 merupakan indikator penting Dan tantangan besar dalam pengusungan Kaisang Tantangan lain bagi Kaisang adalah Meyakinkan warga Depok bahwa daerah ini perlu perubahan Hal ini bukan hal yang mudah Karena PKS telah lama berkuasa di Depok selama puluhan tahun Salah satu kelemahan PKS di Depok adalah Tidak mempunyai tokoh yang benar-benar disukai masyarakat Kaisang harus bisa memanfaatkan hal ini Jika Kaisang racin seperti Presiden Jokowi berusukan ke berbagai daerah di Depok Sering berbincang langsung dengan ibu-ibu maupun para remaja Saya yakin Kaisang akan cepat populer dan disukai Sosok Kaisang sudah sering tampil di televisi dan di channel Youtube besar Kemudian posisinya sebagai pemilik klub Liga 1 akan menjadi daya tarik tersendiri Bagi warga kota Depok apalagi para generasi muda Jika benar Kaisang berniat ikut pilkada Depok akan menjadi lawan super berat bagi PKS Bukan tidak mungkin kekuasaan PKS akan mulai memudar Singkirkan PKS Kaisang Begitulah kura-kura Artikel di abel dari show.com Ditulis oleh Adin Bagaimana menurut Anda?